Yang Mulia para Pemimpin Negara, Pemimpin Organisasi Internasional, dan Delegasi yang saya hormati, Selamat datang di Bali, Indonesia, dan terima kasih atas kehadirannya di Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Kedua Indonesia-Afrika. Kita semua hendak menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, baik tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut, yang telah menimbulkan banyak korban jiwa dan mengganggu rantai pasok global. Namun yang sangat disayangkan, di saat seperti ini, solidaritas internasional justru menurun, semangat multilateralisme justru semakin dikesampingkan, dan fragmentasi semakin melebar. Dan pada akhirnya, negara-negara berkembang adalah yang paling terdampak. Jutaan rakyat negara berkembang adalah yang paling merasakan kesulitan. Padahal hanya tersisa 6 tahun menuju 2030, dan baru 17 persen target SDGs tercapai. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru, kita memerlukan strategi baru, kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Untuk itu, saya ingin menekankan empat poin. Yang pertama, pencapaian target SDGs harus tetap menjadi fokus utama pembangunan global yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan regional, termasuk Agenda 2063 Afrika dan didukung kemitraan multi pihak. Yang kedua, Indonesia berkomitmen menjadi bagian dari solusi global, membela kepentingan Global South, sekaligus menjadi bridge builder dalam memperjuangkan kestaraan, keadilan, dan solidaritas dalam mempercepat pencapaian SDG. Ini adalah komitmen yang konsisten Indonesia usung sejak konferensi Asia-Afrika 69 tahun yang lalu. Ketiga, Indonesia siap bermitra dengan siapapun, utamanya dengan kawasan Afrika, sebagai kunci Agenda Pembangunan Global. Hasil kemitraan Indonesia-Afrika sejauh ini sangat nyata membawa peningkatan besat volume perdagangan dan berbagai kesepakatan perjanjian perdagangan. Bahkan, Indonesia-Afrika Forum tahun ini telah mencatat kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 3,5 miliar US dollar, hampir enam kali lipat dari IAF pertama di tahun 2018. Keempat, solidaritas global perlu dihidupkan kembali untuk meningkatkan kerjasama selatan-selatan, untuk meningkatkan kerjasama utara-selatan, sehingga kita dapat saling melengkapi, dapat saling bahu-membahu dalam mengatasi tantangan-tantangan global. Dan dengan semangat yang sama tahun depan, Indonesia akan menyenggarakan Platinum Jubilee of the Asian African Conference memperingati 70 tahun KTT Asia-Afrika. Yang mulia, dengan ini saya nyatakan sesi Joint Leaders Forum Tingkat Tinggi Kemintraan Multipihak dan Forum Indonesia-Afrika ke-2 dibuka. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang!